Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob korupsi yang sudah ditangkap terus menerus di negeri ini Ternyata yang terakhir ditangkap adalah wakil ketua DPR Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Ya dulu kan ada orang yang mengatakan Korupsi itu di Indonesia sudah menjadi budaya Ya saat itu banyak yang protes Ah gak mungkin Indonesia itu kan tidak diwakili sama koruptor Nah ini ya ternyata ini kemarin Itu yang terhormat wakil ketua DPR Taufik Kurniawan Yang juga berasal dari partai PAN Itu dinyatakan tersangka oleh KPK Karena terlibat kasus suap menyuap Nah Mr. Taufik ini Bulan Oktober atau September yang lalu Sudah dipanggil oleh KPK Dijadi instaksi Ya oleh kasus korupsi yang dilakukan oleh Waktu itu ya Bupatinya Kebumen Betul Dan kebetulan Taufik Kurniawan ini Menjadi anggota DPR yang mewakili Dapil Kebumen sana itu Nah ternyata Setelah diselidiki Melalui pengadilan Waktu bekas Bupati Kebumennya ini Yang sekarang masuk penjara Itu terungkap Bahwa ada kasus Dana alokasi khusus untuk Kebumen Yang jumlahnya 90 miliar lebih Yang sudah disujui oleh DPR Ternyata dalam kasus ini Ada janji-janji Dan ada suap Yang dilakukan Dan diberikan kepada Wakil ketua DPR kita ini Dan kita patut bergembira Bahwa kemarin Itu ada statement dari Dewan Pengurus Pusat Partai PAN Kalau ini akan segera diganti Nah itu cukup-cukup baik ya Karena itu Indonesia akan termasuk Negara yang Menganut sistem Praduga tidak bersalah Kalau belum diputus pengadilan Nah ini kalau Tadi partainya itu Tidak melakukan ganti Atau tidak dicopot Ya ini nanti bisa sampai Satu dua tahun Belum tentu bersalah Tapi sudah dibuktikan Oleh Bupati kita itu Kalau dia memberikan uang Nah memang Pada saat tersangka ini Dipanggil oleh KPK Sempat tidak hadir sekali Dan waktu ditanyakan Sama pejabat DPR Memang Sejak sudah lama Tersangka ini Tidak kelihatan Beraktifitas di DPR Katanya sibuk Di daerah dapilnya Sibuk apa ya Kita tidak mengerti Jadi memang Tersangka ini Luar biasa Dia sudah menjabat Sebagai Anggota DPR Itu tiga kali periode 15 tahun kan Kira-kira Betul Kalau sekarang Dia ketahuan Atau dituduh Menerima Upati Atau swap Itu kurang lebih Empat miliar Dari tujuh miliar Yang dijanjikan Sepertinya itu ya Nah itu Bayangin aja Kalau 15 tahun Kali tujuh miliar Itu sudah ratusan miliar Belum nanti Kalau tunjangan Macem-macemnya Belum kemarin Yang diisukan Amplop coklat Amplop coklat itu Bahwa peraturan Dari DPR itu Ada pengeluaran-pengeluaran Yang tidak perlu Dipertanggungjawabkan Misalnya Uang transport Uang reses Itu semua Ditang-hitung Ditang-hitung Nah kalau kita Ngitung dengan Gampangan gitu ya Selama 15 tahun Dia menjabat ini Ya mungkin 150 miliar Ada di tangan Ya makanya Tidak heran Semua ribut-ribut Berebut Untuk menjadi anggota DPR Karena Uangnya itu Yang bikin Nafsu Untuk duduk Sebagai Anggota DPR Ya Nah mudah-mudahan Sekarang Kalau sudah ditangkepin Oleh KPK Karena korupsi Karena sumab Seperti ini Masyarakat Atau rakyat Sudah mulai sadar Jangan mau Nanti memilih Wakilnya itu Yang mempunyai Track record Sudah pernah korupsi Atau ini Talonnya ini Dari Partai mana Ya itu Harus perlu dipikirkan Jadi Jangan Nasib kita itu Hanya ditentukan Oleh serangan fajar Serangan fajar itu kan Biasanya dilakukan Malam hari Sebelum Hari pencoblosan Ya Nah itu Jangan mau lagi Nasib negara Kok diserahkan Sama serangan fajar Ya Hati-hati Harus lihat Siapa calon yang Dicoplos Ya Karena sekarang Coblosannya itu kan Sekaligus Ada lima lembar Satu nyoblos milih Presiden Betul Itu harus hati-hati Mencari Wakil DPD Satu lembar Terus menyoblos Anggota DPR Pusat Itu juga harus hati-hati Itu kan nasibnya Indonesia di tangan dia Betul Ya Karena dia mempunyai Kekuasaan untuk Menentukan anggaran Wah ini kan bahaya Ya Jadi harus hati-hati Pilih yang betul-betul kenal Siapa dia Setelah itu Juga harus nyoblos lagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah 2 Ya Nah itu juga harus hati-hati Ya Dan lembar kelima Milih Anggota DPR D Daerah Di mana Kita tinggal Itu juga harus hati-hati Ya Jadi ini Diperlukan Kedewasaan Pengalaman selama ini Ikut pilkada Pemilu yang sudah Berkali-kali ini Harus menjadi Pengalaman yang pahit Supaya Koruptor-koruptor Di anggota Yang terhormat DPR itu Jangan terulang lagi Oh Jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus Yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan email Anda Ke OmBobIndonesia At Hotmail.com OmBobIndonesia At Hotmail.com Underline Ngomong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Om Bob